Road Captain datang Gimana Road Captain? Mantap Lagi di Curug Nangka nih guys Jurni banget guys Halo Ketemu lagi di Log Class Yang akhir copy dari Jurni Hari ini Saya ingin ceritakan sebuah panduan Kekawasan wisata Curug Nangka Di Bogor Jadi kawasan wisata Curug Nangka Ini bisa disebut Sebagai negeri di dekat awan Karena Lokasinya memang berada Di kaki Gunung Salak Bogor Saat diri Jurni kesini Persepeda pada Minggu 29 Desember 2019 Menung itu Menyelembuti langit Dan kabut banyak menutupi Sisi kaki hingga bagian atas Gunung Salak Sungguh sebuah panorama Yang menyejukkan jiwa Sekaligus Sebuah momen yang pas Untuk memajatkan rasa syukur Menjadi orang Indonesia Kaliannya Banyak yang indahnya Buat kesini bersepeda Itu memang harus pastikan Kondisi fisik dan sepedanya sehat Karena jalurnya menanjak Lumayan panjang Selepas kota Bogor itu Minimal 10 km Kita harus melalui Jalan menanjak Walaupun memang rute Tanjakannya itu Tidak terlalu mencekam Level pemiringannya Mungkin sekitar 15-20 derajat Tapi panjang Kalau mau naik motor Juga oke Mau naik mobil juga oke Sepanjang ukuran mobil itu Atau dimensi mobil itu Adalah city car Atau LMPV Sekelas avansal Tapi kalau dimensi mobilnya Lebih daripada itu Sebaiknya dikirikan lagi Karena Jalan ini memang Tidak terlalu Lebar Dan jalan gonggor juga Lumayan Sering macet Terus Begitu tiba di lokasi Itu agak susah Akses parkir Karena memang Tidak ada Kawasan parkir khusus Di kawasan wisata tersebut Dan Diri Jurni Sempat melihat Ada sebuah Innova Yang ingin keluar parkir Tapi sungguh repot Untuk keluar dari kawasan itu Nah Di Curur Naka ini Bisa dibilang Biaya wisatanya itu Terjangkau Untuk masyarakat umum Karena saat bersepeda itu Setiap orang itu Dikenai tiket Hanya Rp50.000 per orang Dan saat kembali Kesokan harinya Dengan menggunakan motor Pada Senin 30 Desember 2019 Bersama dua anak Diri Jurni Cuma Orang dewasa dan motornya Dikenai tiket Sebesar Rp22.500 Sementara anak kecilnya Gratis Harga jajanan di dalam pun Masih terhitung lebih murah Ketimbang di kawasan puncak Secakir kopi disini Hanya dihargai sekitar Rp5.000 per gelas Sementara kalau di kawasan puncak itu Sudah tembus Rp7.000 per gelas Di kawasan wisata Curp Nangka Yang juga masuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Suasana sejuk Dan udara segar Langsung terasa Maklum namanya juga Kawasan hutan Pomponan pinus Berkerumun tinggi Menjulang Dan jika beruntung Akan ketemu dengan Banyak kawanan monyet liar Penunggu kawasan Taman Nasional tersebut Penatauan Kawasan wisatanya pun Lumayan baik dan rapi Dan sampai terakhir Diri juran disana itu Masih terus dilakukan Apa Remanagement untuk Apa Penatauan kawasan wisatanya Supaya lebih baik dan Lebih nyaman saat ini Meski sayangnya Di sisi lain juga masih banyak Bukan masih banyak Masih ada pengunjungnya Masih suka buang sampah sembarangan Padahal sudah ada beberapa Papan di buat Untuk buang sampah sembarangan Dan Tom pembuangan sampah pun Sebenarnya tersedia di beberapa titik Jadi sebaiknya Kalau anda kesini Tolonglah jaga kawasan ini Agar Lebih bersih Dengan membuang Sampah Berbagai jalanan kaki lima Yang bisa dicicipi disini Itu Itu khas banget biasanya Sering ditemui Di tempat kawasan seperti ini Misalnya Mistan Atau mie rebus Terus ada sejen gorengan Ada jagung bakar Kopi seduh sasetan Cangkir rante Dan beberapa menu Khas kaki lima pada muncul Enaknya di kawasan ini Anda tidak akan disuguhkan oleh Satu curug saja Atau satu air terjun saja Karena Ada tiga curug atau Air terjun yang disini Yang paling bawah itu Adalah curug nangka Tapi untuk kesannya itu Anda harus berjalan kaki Sekitar 50 meter Menyusuri sungai Dengan ketinggian Airnya itu Sekitar Mata kaki Orang dewasa Tapi harus hati-hati Karena jalannya licin Dan Bebatuan Lalu Kalau Anda menanjak Ke atas Sekitar 300 meter Sekitar akan ketemu Curug daun Di sini juga Lebih nyaman Dan cukup bersahabat juga Kalau mau bawaan Hidup Sepanjang misalnya Mungkin Di atas tempat Sehingga Sudah bisa jalan sendiri Dan tidak mendapatkan Haman Tuhannya Menuju ke Curug daun Nah Kalau Ke atas lagi Ke atas orang yang Terjun dua Sekitar 300 meter Itu akan ketemu Curug kaung Atau yang terjun kaung Yang disebut paling bagus Di kawasan itu Misalnya Yang lebih rendah Buat jalan saja Untuk Menuju ke sana Buat Yang mau wisata Di kawasan air terjun Di kawasan Bogor Dengan biaya relatif Lumayan ramah kantong Bisa lah main Ketempat satu ini Oke Itu aja Vlog kelas Cangkir kopi Kali ini Semoga ada manfaatnya Terima kasih Telah menyempatkan Waktu mampir Sampai ketemu lagi Di vlog Diri jurnal berikutnya Guys Dah Weee Gimana Senang Senang ya Seru gak Ada monyet tuh Di belakang tuh Enggak 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 Jauh monyetnya Gimana lo